Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat tani sore ini admin akan melakukan penyiraman tanaman cabai sahabat tapi admin terkejut sahabat tani setelah admin melihat di youtube teman teman ternyata di youtube masih banyak yang membuat konten tentang kapur pertanian bahaya bagi tanah dan tanaman teman teman sebetulnya mimin kaget sahabat ya ketika melihat thumbnailnya thumbnailnya itu kayak di sawah gitu ya bedingannya luas terus disitu gambarnya ditabur dolomit sahabat tapi pas dilihat di dalamnya itu ternyata cuma gelas dan sendok untuk membuktikan dolomit padahal dolomit itu kan SOP nya ditabur ke tanah nah di tanah itu ada mikroba ya bukan seperti di gelas kalau cuma air dengan dolomit ia mengendap tapi kalau di tanah itu kan ada mikroba dan ada tanah-tanah lain yang nantinya bersatu kemudian nantinya akan pecah sahabat ya si dolomit itu akan terurai nah sahabat tani untuk membuktikan mikroba itu bisa memecah dari endapan-endapan dolomit admin contohkan pada ini saja ya pada pembuatan nitrobakter yang kita gunakan untuk membuat kalsium silika kemarin ya nah admin sengaja sore hari upload videonya karena apa? karena supaya penelitian kita cukup 24 jam karena pada umumnya semen dicampur dengan air 24 jam itu sudah mengeras sahabat ya nah sahabat tani untuk menyanggah kapur dolomit ditabur ke tanah itu membuat endapan dan endapannya itu berbahaya bagi tanaman kita lihat ini saja ya kita umpamakan ini dolomit sahabat ya kita umpamakan ini dolomit mengendap katanya nah tapi pada teori ini ini kan di botol ya bukan di tanah kalau dolomit campur tanah maka tanah sama dengan gembur bukan berarti dolomit hanya menjadi batu dolomit diaduk dengan tanah itu tidak akan menjadi batu semen saja dicampur dengan tanah tidak akan menjadi batu apalagi dolomit sahabat ya nah sahabat tani kita akan lihat sama-sama ini waktu kemarin sekarang sudah 24 jam karena kemarin sore sekarang juga sore kita lihat pembuktiannya ini bahannya nitrobacter 100 ml air kelapa dan semen 200 gram seharusnya semen ini membatu ya karena sudah 24 jam nah sekarang kita lihat sahabat apakah si semen ini membatu atau tidak ketika dicampur dengan nitrobacter dan air kelapa kita akan lihat sahabat jadi main logika itu seharusnya langsung terjun ke lahan ya jangan cuma mainan gelas dikasih dolomit ya iya kelihatannya mengendap tapi di lapangan kan ada tanah ada mikroba gak mungkin lah gak mungkin lah mengendap nah ini bisa teman-teman saksikan asli loh ini nitrobacter dicampur dengan air kelapa dan dicampur dengan semen semennya tidak membeku ya lihat ini semen loh bukan cendol sahabat ya kalau kalau cendol wajar ya gak membeku ya ini semen loh semen sahabat nah ini semen sahabat ya tuh semen aja bisa seperti ini yang seharusnya membeku ini tidak jadi membeku 24 jam kalau kurang percaya kalau kurang yakin nanti admin akan upload lagi nih di waktu-waktu mendatang sahabat ya apakah kalau nambah hari ini akan membeku atau tidak kita akan lihat nanti sahabat nah jadi logikanya seperti itu ya dolomit juga ya kalau ke tanah di tanah kan ada mikroba tuh ada mikroba ya jadi jangan disimpulkan pakai gelas doang sama sendok ya buktikan dulu tabur dulu ke tanah apakah tanah itu akan keras atau tidak kalian buktikan dulu jangan langsung menyimpulkan ya jangan mainan sendok doang ya jangan mainan sendok sama gelas kalau mau mengatakan dolomit itu bahaya langsung ke sawah langsung tabur dolomit apa yang terjadi mimin yakin tanah keras akan jadi gembur kalau pakai dolomit ya yakin jadi jangan dibalik jangan dibalik seolah pemberian dolomit itu justru mengeraskan tanah jangan dibalik seperti itu ya justru tanah keras ketika ada dolomit maka akan buyar tanahnya gitu yang sebenarnya nah tujuan pemberian dolomit itu supaya tercampur dengan tanah lalu tanahnya itu gembur nah setelah tanahnya itu gembur maka ada kesempatan mikroba hadir disitu nah lebih bagus lagi nantinya setelah ditabur dolomit dikasih mikroba di tanah teman-teman ya jadinya nantinya selain disitu sudah tersedia porositas karena ada dolomit tadi diantara tanah-tanah maka diisilah oleh mikroba disitu nah sehingga nantinya tanahnya akan kembur disiram dengan air juga tidak akan ngecumbang lah muncul sundanya maya jadi air itu akan terserap oleh tanah ketika tanahnya dikampur dengan dolomit itu dan kalau misalkan menggunakan pH meter tanah yang sudah ditabur dolomit maka pH-nya akan netral sahabat ya akan naik pH-nya kalau ditabur dolomit jadi menurut mimin sampai saat ini sampai detik ini admin tetap beranggapan bahwa dolomit itu tidak menyebabkan tanah keras meskipun ada endapan ketika dicampur dengan tanah maka tanah akan buyar dan dolomit juga akan buyar sahabat ya karena bukan hanya dolomit ya semen saja yang harusnya membeku ketika dicampur dengan mikrobat tanah ya dengan nitrobakter tidak tidak jadi membaku ini sudah 24 jam seperti ini jadi mohon maaf ya adwin bukan marah-marah tapi anehnya efek domino ini masih saja ada kok gak pada dengar kenapa sih masih banyak saja yang menyimpangkan ilmu kan sudah dijelaskan di kementerian pertanian dulu bahwa dolomit itu boleh diaplikasikan kenapa sekarang dilarang kenapa sekarang sisnya aneh cuma pake itu doang pake sendok sama aqua gelas ya tidak di lapangan gitu tidak di sawah yang luas gitu tidak di kebun gitu ya anehnya itu aja cuma pake sendok sama gelas aja membuktiannya itu gak langsung ke lapangan kalau di thumbnail nyama iya tulisannya pembuktian bahaya dolomit itu cuma gambar doang bukan video videonya cuma di polybag ternyata teman-teman nah tujuan dari admin mengupload video ini supaya setidaknya udah lah jangan lagi ya efek domino yang memberikan statement dolomit bahaya untuk tanaman stop lah ya jangan lagi bikin bikin video yang kayak gitu sebelum benar-benar membuktikan ke lahan luas ya kalau hanya untuk polybag hanya untuk lahan sedikit hanya untuk gelas dan sendok itu belum cukup untuk membuktikan bahaya kapur dolomit nah ini akan mimin simpan lagi sampai 4 hari ini rendaman semennya ini udah 1 hari berarti 3 hari lagi sahabat ya baru nanti kita gunakan sahabat nah sekarang kita lanjut ke penyiraman tanaman cabai sekaligus kita lihat sahabat kan kemarin habis dikocer dengan urea kita lihat apakah bahaya atau tidak urea pada tanaman cabai yuk kita kesana sampai lah kita ke kebun yang kita amati terus setiap hari alhamdulillah kebun cabainya alhamdulillah aman sentosa sahabat ya ini kemarin kita kocer dengan urea sahabat tapi alhamdulillah selamat sahabat ya nah mungkin teman-teman masih inget ya ini cabai yang loyok nih sahabat ya sekarang usia hari kelima alhamdulillah udah 100% normal ya udah segar sahabat alhamdulillah sahabat ya nah sekarang kita siram lagi sahabat supaya ini benar-benar normal sahabat ya oke sahabat seperti ini seharusnya ya kalau membuat video di youtube sahabat ya jadi kita membuat video dari awal kemudian kita kasih hasilnya ke penonton itu baru bisa dipertanggungjawabkan ya jangan mengatakan dolomit bahaya bagi tanaman sementara pembuktiannya cuma gelas dan sendok ya nah hari ini juga pembuktian kemarin kita menggunakan nitrobakter sahabat dan terbukti nitrobakter efektif untuk mencegah bahaya urea pada tanaman sahabat ya karena urea akan diurai oleh nitrobakter sehingga nitrogennya akan menjadi nitrat nah ini sekarang hasilnya sahabat alhamdulillah ya selamat tidak apa-apa walaupun dikocor dengan urea sahabat ya alhamdulillah sahabat nah ini juga masih pro kontrak ini di channel sebelah katanya menyeram itu sebaiknya pagi hari mimin mah sore hari karena respirasi itu mimin tahunya yang paling efektif itu sore hari soalnya akar yang mimin tahu mah dari dulu menyerap airnya itu sore mengambil air di tanah kemudian disalurkan ke bagian-bagian tanaman termasuk ke daun dari sore sampai pagi nah setelah jam 8 jam 9 pagi nutrisi itu sudah di daun dimasak yang disebut dengan fotosintesis kemudian setelah matang disalurkan kembali ke seluruh bagian tanaman itu yang admin tahu tentang respirasi sahabat ya nah sahabatani untuk pembahasan dolomit menurut admin tetap ya dolomit tidak berbahaya bagi tanaman dan uria juga tidak berbahaya bagi tanaman alhamdulillah kemarin di kocor uria hari ini kita cek alhamdulillah selamat sahabat ya terima kasih sudah menyaksikan semoga videonya bermanfaat admin akhiri wabilahi topik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hijau